Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian cara update manual MIUI 14 di Poco F4. Oke, disini saya baru aja dapat notif update ke MIUI 14 di Poco F4. Untuk changeloknya sendiri, disini ada beberapa ya. Katanya MIUI 14 ini udah jauh lebih responsif, lebih cepat, dan penggunaan memorinya lebih sedikit. Terus ada pembaruan di sistem seperti security patch terbaru, dan versi Androidnya udah base Android 13. Untuk personalisasinya, disini ada format widget baru, tapi gak tau bakal support widget terbaru dan super icon atau enggak. Nah, disini saya gak bakal update dari sini ya, tapi saya bakal update manual aja, karena risiko gagalnya lebih kecil. Ini juga bisa kalian jadiin solusi kalau belum dapat notif update ke MIUI 14 di Poco F4. Untuk caranya, kalian langsung masuk aja di updater kayak gini, terus tap beberapa kali logo MIUI-nya buat mengaktifkan opsi tambahan. Langkah selanjutnya, kalian tap titik 3 di pojok kanan atas, dan tap pilih paket pembaruan. Kalau udah dibawa ke file manager kayak gini, kalian tinggal cari aja file MIUI 14 yang udah kalian download. Kalau filenya udah ketemu, langsung ditap aja. Jangan lupa juga buat aktifin jaringan internet ya, pas proses update manual ataupun OTA. Kalau udah kayak gini, tinggal ditungguin aja. Nah, langkah selanjutnya, langsung tap aja perbarui. Jadi sekarang itu udah gak kayak yang lama ya. Kalau yang lama itu, tulisan yang muncul di sini mulai ulang dan perbarui. Tapi kalau sekarang, cuma perbarui aja. Ini langsung ditap aja, dan tinggal tunggu proses update-nya sampai selesai. Saya juga mau ucapin makasih nih buat abiasa dan isuara yang tadi udah infoin update-an MIUI 14 di Poco E4 ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke, proses update-nya udah selesai ya. Tinggal tap aja, mulai ulang sekarang. Disini kita tinggal tunggu proses reboot-nya. Oke, disini udah berhasil reboot. Sekarang kita coba cek apa-apa aja sih yang baru di MIUI 14. Untuk widget-nya masih pake yang lama ya. Jadi ini udah bisa dipastiin gak ada super icon, widget terbaru, dan pad widget. Untuk versinya sendiri udah pake Android 13 ya. Terus ada pembaruan security patch di 1 Januari 2023. Fitur-fitur lainnya masih sama aja. Gak ada perbedaan kalau dibandingkan dengan MIUI 13. Di settingan tampilan ini gak ada yang baru sih. Refresh rate-nya juga tetap 2 pilihan aja. Mesin gambar AI juga masih sama. Settingan font-nya juga sama ya. Disini kita cuma bisa setting besar kecilnya font. Beda dengan MIUI region China yang ada tambahan buat setting ketapalan font. Selain itu masih sama aja sih. Gak ada yang baru. Terus di setelan tambahannya masih sama juga. Disini masih ada asisten kamera depan. Terus ada floating windows juga. Dan terakhir penambahan memorinya udah sampai 5GB. Kalau dilihat-lihat sih kayak gak ada yang baru ya di MIUI 14 ini. Tapi yang kerasa itu dia lebih smooth dan buat buka tutup aplikasi juga lebih cepat. Tapi sayang banget sih karena Poco, Volume Support, Super Icon, Widget Terbaru, dan Pad Widget. Untuk review lengkap mungkin bakal kita buatin video lain aja nantinya. Jadi itu dia cara update manual MIUI 14 di Poco F4. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.